Injil Matius adalah satu di antara empat Injil Perjanjian Baru PB. Injil secara tradisi disalin dalam urutan dengan Matius terlebih dulu, disusul dengan Markus, Lukas dan Yohanes. Bersama-sama Injil Markus dan Lukas, Injil ini digolongkan Injil Sinoptis. Kitab Matius mempunyai amanat tentang, kabar baik, Injil, bahasa Inggris, Gospel, bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat yang dijanjikan oleh Tuhan, ini dapat terlihat melalui contoh doa Bapak kami. Melalui kerajaan Allah inilah Yesus Kristus akan memulihkan kondisi bumi dan kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, hal inilah yang akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah akhir sistem dunia ini berakhir. Melalui Yesus itulah Tuhan menepati apa yang telah dijanjikannya di dalam perjanjian lama kepada umatnya. Sekalipun Yesus lahir dari orang Yahudi dan hidup sebagai orang Yahudi, namun kabar baik itu bukanlah hanya untuk bangsa Yahudi saja melainkan untuk seluruh dunia. Walaupun dokumen ini tidak mencantumkan nama penulisnya, namun kesaksian semua Bapak gereja yang mula-mula, sejak kira-kira tahun 130 Masehi, menyatakan bahwa Injil ini ditulis oleh Matius. Matius adalah seorang pemungut cukai petugas pajak pada zaman itu, yang menjadi salah satu dari kedua belas Rasul Yesus. Meskipun ada yang menduga ditulis oleh Matius lain yang hidup 80 tahun setelah Yesus wafat. Namun, penemuan naskah papirus yang sekarang disimpan di Magdalene Chollege, Oxford, Inggris, menunjukkan bahwa Injil Matius ini sudah selesai ditulis sebelum tahun 66. Irenaes menulis, Matius, sekali lagi, mengisahkan penjelmaannya Yesus sebagai seorang manusia, katanya, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, dan juga, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Jadi, ini adalah Injil kemanusiaannya, dengan alasan itu juga karakter manusia yang rendah hati dan lembut ini terus dinyatakan dalam seluruh Injil. Melawan ajaran sesat 3.11.8 Epifanius atau Epifanius, 320-403 Masehi, yang hidup sezaman dengan Hieronymus, sama dengan Jerome, menulis dalam catatannya, Panarion, bahwa Matius menulis Injil dalam bahasa Yunani yang dikutipnya dan dengan jelas ia menggunakan frasa baku yang menyatakan status pengarang. Epifanius Panarion 8.2 Karena set, Matius mendaftarkan generasi-generasi dari silsilah Kristus dalam 3 paragraf, dan mengatakan ada 14 generasi dari Abraham sampai Daud, 14 dari Daud sampai ke Pembuangan, dan 14 dari Pembuangan sampai ke Kristus. Epifanius Panarion 51.5.4 Dan ia menulis pada awalnya, Kitab Generasi sama dengan silsilah Yesus Kristus, Putra Daud, dan kemudian mengatakan Putra Abraham. Kemudian, kembali ke poin utamanya, ia mengatakan, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Ketika ibunya Maria bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka berkumpul bersama ia didapati mengandung anak oleh roh kudus. Epifanius Panarion 51.6.2 Bukankah Allah memberikan setiap penulis injil tugas tersendiri, sehingga masing-masing dari empat penulis injil yang kewajibannya adalah mengabarkan injil dapat menemukan apa yang harus dilakukan dan menyampaikan hal-hal yang bersesuaian dan mirip untuk menunjukkan bahwa semuanya dari sumber yang sama, tetapi juga menulis apa yang tidak dimuat oleh yang lain, karena masing-masing menerima bagian yang disediakan dari roh. Esebius menulis, dan pengikut-pengikut sisanya dari juru selamat kita, ke-12 rasul, ke-70 murid, dan yang lain yang tak terhitung, bukannya tidak tahu akan hal-hal tersebut. Namun, dari semua murid-murid Tuhan, hanya Matthius dan Yohanes, yang meninggalkan kenangan tertulis, dan mereka, menurut tradisi, didorong untuk menulis hanya karena tekanan kebutuhan. Karena Matthius, yang mulanya memberitakan kepada orang Ibrani, ketika ia hendak pergi ke bangsa lain, menekatkan untuk menulis injilnya dalam bahasa daerahnya, sehingga mengkompensasi mereka yang harus ditinggalkannya atas kehilangan kehadirannya. Dan ketika Markus dan Lukas sudah menerbitkan injil-injil mereka, mereka berkata bahwa Yohanes, yang telah menggunakan seluruh waktunya untuk memberitakan injil secara lisan, akhirnya terdorong untuk menuliskannya dengan alasan berikut. Ketiga injil tersebut sebelumnya telah sampai ke tangan semua orang dan ke tangannya juga, mereka berkata ia menerima mereka dan memberi kesaksian atas kebenaran mereka, tetapi ada kekurangan dalam mereka kisah perbuatan yang dilakukan oleh Kristus pada permulaan pelayanannya. Dan ini memang benar, karena terbukti bahwa ketiga penginjil hanya mencatat perbuatan yang dilakukan Sang Juru Selamat setahun setelah Yohanes Pembaptis dipenjarakan, dan mengindikasikan hal ini pada catatan mereka. Karena Matius, setelah 40 hari puasa dan pencobaan yang mengikutinya, mengindikasikan kronologi pekerjaannya ketika ia berkata, maka ketika ia mendengar bahwa Yohanes dipenjarakan ia meninggalkan Judea dan pergi ke Galilea. Markus juga mengatakan yang sama, maka setelah Yohanes dipenjarakan Yesus datang ke Galilea. Dan Lukas, sebelum memulai kisahnya mengenai perbuatan Yesus, mencatat waktu sedemikian, ketika ia berkata bahwa Herodes, menambah semua perbuatan jahat yang telah dilakukannya, memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Esebius Curk Histori 3.24.5-8 Jika diteliti, dapat dilihat bahwa Esebius merujuk kepada Injil Matius dalam bahasa Ibrani pada ayat 5-7 sebagai salah satu dari ketiga Injil tersebut sebelumnya, tetapi ia merujuk kepada Injil Matius dalam bahasa Yunani ketika ia berkata, telah sampai ke tangan semua orang. Satu-satunya kemungkinan adalah Esebius menganggap kedua versi itu sebagai satu karya, versi Ibrani dan Yunani dari satu Injil Matius. Dapat dipahami benar jika Injil Matius bahasa Yunani merupakan terjemahan yang dikembangkan dari Injil Matius bahasa Ibrani, keduanya ditulis oleh Matius. Pada ayat 9-10, ia membandingkan tulisan-tulisan Matius dengan Markus dan Lukas menggunakan frasa serupa yang menyatakan kepengarangan semua empat penginjil sementara mengutip dari Injil Matius bahasa Yunani. Thomas dan Farnell setuju dengan kesimpulan ini ketika mereka berkomentar tentang Nas Esebius ini 3.24.5-10. Meskipun Esebius menyebutkan bahwa Matius pertama kali menulis dalam bahasa Ibrani, ia juga menganggap Injil Matius bahasa Yunani juga sampai ke tangan sang Rasul Yohanes. Ia mencatat bahwa Yohanes tahu mengenai Injil Matius, Markus dan Lukas, serta mengakui keakuratan mereka ketika ia menyusun Injilnya sendiri. Esebius merujuk kepada bagian-bagian Injil Matius bahasa Yunani dan menyebut sang Rasul Matius sebagai pengarangnya. Dalam Injil ini hanya terdapat sedikit fakta yang dapat menunjukkan kapan tulisan ini dibuat, sehingga tanggal dan tempat Injil ini berasal tidak dapat dipastikan. Beberapa ahli konservatif memiliki alasan kuat untuk memperkirakan bahwa ia ditulis sebelum Yerusalem dihancurkan, antara tahun 60 sampai 65, ketika Matius berada di Palestina atau Antioquia di Syria, meskipun ada pakar liberal yang memperkirakan antara tahun 180 dan 200. Semua ahli sepakat bahwa tulisan-tulisan Ignatius merujuk, namun tidak mengutip langsung Injil Matius, yang berarti Injil ini sudah selesai ditulis pada awal abad kedua Masehi. Penemuan naskah-naskah papirus, The Oxford Papiri, oleh Prof. Kasten Peter Thiede, memberi bukti kuat bahwa Injil Matius ditulis sebelum tahun 65 Masehi. Di antara naskah-naskah tersebut ditemukan tiga lembar yang berisi ayat-ayat dari Injil Matius pasal 26, tentang pengurapan Yesus di rumah Simon Sikusta di Bethania, dan pengkhianatannya oleh Judas Iskariot. Di antara naskah-naskah itu juga ditemukan surat dari seorang petani bernama Hermesis yang mengajukan banding pada pengadilan Romawi untuk menambah jumlah ternaknya dengan menyebut tanggal, tahun ke-12 Kaisar Nero, Epehif 30, atau pada penanggalan Gregorian, tanggal 24 Juli 65 per 66 Masehi. Sejumlah sarjana Alkitab percaya bahwa Injil ini merupakan Injil yang pertama ditulis, sedangkan ahli-ahli yang lain beranggapan bahwa Injil yang ditulis pertama adalah Injil Markus. Injil Matius sebagai Injil yang pertama kali ditulis. Selama 1500 tahun pertama kekristenan, gereja secara mutlak meyakini bahwa keempat Injil itu dalam sejarahnya ditulis sesuai urutan yang didapati dalam kanon Alkitab, Matius yang pertama, Markus kedua, Lukas ketiga, dan Yohanes yang terakhir dari semuanya. Alasan mempercayai bahwa Injil Matius ditulis terdahulu cukup sederhana, kesaksian dari para saksi kuno yang menegaskan bahwa Injil Matius yang pertama ditulis dan juga ditulis dalam bahasa Ibrani Aram. Santo Agustinus menulis pada tahun 420-an Masihi demikian. Maka, keempat penulis Injil tersebut yang namanya mendapatkan penyebaran yang menakjubkan ke seluruh dunia, dan yang jumlahnya telah ditetapkan hanya empat, diakini telah menulis dalam urutan sebagai berikut, pertama Matius, kemudian Markus, ketiga Lukas, terakhir Yohanes. Dari keempatnya, jika benar, hanya Matius yang dicatat telah menulis dalam bahasa Ibrani, yang lain dalam bahasa Yunani. Dan bagaimanapun mereka tampaknya masing-masing memegang urutan pengisahan tertentu, hal ini tentunya tidak dapat dianggap bahwa masing-masing penulis memilih untuk menulis dengan mengacukan apa yang telah dilakukan para pendahulunya. Ada pula alasan lain mengapa Matius mungkin merupakan yang pertama menuliskan Injil Kristus, ia memiliki kertas dan tinta. Para rasul lain kebanyakan adalah para nelayan. Matius adalah seorang pemungut cukai, artinya ia merupakan pencatat pembukuan dan akuntan keuangan. Pada masa di mana penulisan, kertas perkamen, dan tinta adalah komoditas langka, sangat tepat jika seorang rasul yang mempunyai akses pada hal-hal tersebut merupakan yang pertama menuliskan riwayat kehidupan Kristus. Injil Matius pertama ditulis dalam bahasa Ibrani. Dua bapak gereja dan sejarawan pada masa awal gereja, Esebius dan Origen, menulis bahwa ada rasul lain yaitu Bartolomus yang juga pergi ke India dan membawa serta suatu teks Injil besertanya, menurut penemuan Samuel Moffat, sarjana dan pengarang dari Princeton. Dalam bukunya, A History of Christianity in Asia, Moffat menyatakan bahwa seorang sejarawan dan misionaris bernama Pantaenus pergi ke India tahun 180 Masehi, dan menemukan sebuah salinan Injil Matius dalam bahasa Ibrani yang dulu dibawa oleh Bartolomus ke sana. Esebius abad keempat menulis bahwa pernah dilaporkan di antara orang-orang yang mengenal Kristus, Pantaenus menemukan Injil menurut Santo. Matius yang tiba lebih dari seabad sebelum tibanya Pantaenus. Karena Bartolomus, salah satu dari para rasul telah mengabarkan Injil kepada mereka dan meninggalkannya di India tulisan Matius dalam bahasa Ibrani yang mereka lestarikan. Moffat menulis, fakta bahwa Pantaenus adalah seorang Yahudi, menjelaskan ketertarikannya secara khusus pada salinan bahasa Ibrani Injil Matius. Fakta bahwa ia kembali ke Alexandria membawa salinan Injil itu menambah validitas penemuan ini. Sarjana George Howard, dalam bukunya, The Gospel of Matthew According to a Primitive Hebrew Text, mengutip tulisan dari awal abad kedua oleh Papias 60-130 Masehi, Uskup Hierapolis di Asia Minor, yang menyatakan bahwa Matius mengumpulkan perkataan-perkataan dalam bahasa Ibrani. Sejarawan Epiphanius dan Esebius, keduanya dari abad keempat menulis bahwa Matius menerbitkan Injilnya dalam bahasa Ibrani dan bahwa ia menulis Injilnya dalam bahasa daerahnya. Injil Matius ditulis sebelum Injil Markus. Bahwa Injil Matius kemungkinan bukan Injil yang pertama ditulis baru muncul akhir-akhir ini karena sejumlah pakar mengajukan keraguan atas kebangkitan Yesus dan ketuhanannya, sehingga muncul dugaan bahwa ada pesan Kristen yang dipalsukan. Dengan demikian muncul anggapan bahwa Injil yang paling pendek dan sederhana mungkin adalah yang tertua. Pakar-pakar ini mengusulkan bahwa Injil Markus yang paling pendek itu adalah yang paling awal ditulis karena tidak banyak memuat pengajaran Kristus dan kisah kebangkitan di dalamnya paling sederhana. Kemudian, diajukan pula dugaan bahwa ada satu sumber tak dikenal yang memuat perkataan-perkataan Yesus disebut Ki, dari bahasa Jerman, Kuel, artinya, sumber yang dipakai untuk mengisi kekosongan informasi akan pengajaran-pengajaran Kristus. Ini semua hanyalah spekulasi dan tidak memiliki dasar sejarah. Teori ini sendiri masih terus diperdebatkan dan terbagi-bagi, sementara bukti-bukti sejarah tidak mendukung Injil Markus sebagai Injil yang pertama ditulis. Ide bahwa Injil Markus menjadi sumber dari Injil Matius dan Markus tidaklah sejelas yang dikemukakan sebagai argumen. Bisa jadi Markus yang mengambil bahan dari Matius dan Lukas, mengikuti urutan mereka jika sepakat, tetapi memutuskan untuk mengikuti salah satu jika berbeda. Ini didukung oleh fakta bahwa pada gereja mula-mula, yang lebih dekat pada tarikh penerbitan keempat Injil, secara mutlak memilih komposisi Matius sebagai yang pertama, tanpa ada bukti bahwa Injil Markus ditulis terlebih dulu. Lebih lagi, Matius adalah seorang saksi mata, tidaklah perlu untuk tergantung pada Markus, yang bukan seorang saksi mata, untuk mengumpulkan informasi mengenai kehidupan Kristus, termasuk pertobatan Matius sendiri. Catatan para bapak gereja mengindikasikan bahwa Injil Matius awalnya ditulis dalam bahasa Aram, bahasa Ibrani, yaitu bahasa sehari-hari pada zaman itu di Israel, dengan tulisan Ibrani. Kemudian Matius juga membuat terjemahan bahasa Yunani yang dikenal saat ini. Pada tahun 130-an, Papias, uskup di Hieropolis di Asia Minor, menulis, Matius menyusun perkataan-perkataannya Tuhan dalam bahasa Aram, dan setiap orang menerjemahkannya sebisanya. Sekitar tahun 180 Irenaes dari Lyons menulis bahwa, maka Matius menerbitkan suatu Injil tertulis di antara orang-orang Ibrani dalam bahasa dialek mereka, sementara Petrus dan Paulus mengabarkan Injil di Roma dan meletakkan dasar gereja. Setelah keberangkatan kematian mereka, Markus, murid dan penerjemah Petrus, juga menyerahkan kepada kita dalam tulisan apa yang dikotbahkan Petrus. Juga Lukas, teman seperjalanan Paulus, mencatat dalam satu kitab, Injil yang disampaikan kepadanya. Setelahnya, Yohanes, murid Tuhan, yang pernah pula bersandar di dadanya, menerbitkan sendiri sebuah Injil selama ia tinggal di Ephesus di Asia. Beberapa waktu setelah tahun 244 peneliti kitab suci, Origen menulis, di antara empat Injil, yaitu yang tak terbantahkan dalam gereja Allah di kolong langit, aku mempelajari dari tradisi bahwa yang pertama ditulis oleh Matius, yang pernah menjadi pemumut cukai, tetapi kemudian menjadi rasul Yesus Kristus, dan Injil itu dipersiapkan untuk orang yang beralih kepercayaan, konferts, dari Yudaisme dan menerbitkannya dalam bahasa Ibrani. Esebius sendiri menyatakan bahwa, Matius mulai dengan mengabarkan Injil kepada orang Ibrani, dan ketika ia membulatkan tekat untuk pergi ke orang-orang, bangsa, lain juga, ia menurunkan Injilnya sendiri dalam tulisan bahasa asalnya, bahasa Aram, supaya bagi mereka yang akan ditinggalkannya, kekosongan yang diakibatkan oleh kepergiannya dapat diisi dengan apa yang ditulisnya. Namun, Esebius juga menyatakan bahwa Matius menerjemahkan Injilnya ke dalam bahasa Yunani, karena di satu sisi penginjil Matius menyampaikan Injil dalam bahasa Ibrani. Di sisi lain, setelah mengubahnya ke dalam bahasa Yunani, ia mengatakan, waktu menjelang fajar pada hari Tuhan, setelah berakhirnya sabat. Jadi, Matius menyebut waktu menjelang fajar hari Tuhan, setelah berakhirnya sabat-sabat, bukannya mengatakan, sore hari sabat, maupun, setelah sabat, singular. Selain itu, Esebius juga menulis, kata-kata, Allahku, sendengkanlah telingamu untukku, mengapa engkau meninggalkan aku. Diucapkan pada permulaan Masmur, Masmur 22, dicatat oleh Matius sebagai telah dikatakan oleh Juru Selamat kita pada waktu kesengsaraannya, dan pada jam ke-6, sama dengan jam 12 siang, kegelapan menyelimuti seluruh bumi sampai jam ke-9, sama dengan jam 3 siang, dan pada jam ke-9 Yesus berkata dengan suara nyaring, Elohim, Elohim, lama sabatani, dengan kata lain, dapat diterjemahkan, Allahku, Allahku, mengapa engkau menginggalkan aku. Esebius Demonstratio Evangelika 10.8 John Owen setuju dengan hal ini ketika ia menulis. Kata-kata yang diucapkannya diambil dari Masmur 22 banding 1, di mana, Eli, Eli, lama, adalah dari bahasa Ibrani, dan, Sabah Tani, adalah dalam bahasa Aram atau Srochal Daik, yang merupakan bahasa umum pada waktu itu, dengan kata lain, yaitu yang dapat diterjemahkan. Ini adalah kata-kata sang penginjil, yang menulis injilnya dalam bahasa Yunani, tetapi mempertahankan kata-kata yang diucapkan oleh Yesus, agar dapat menunjukkan mengapa orang Yahudi mengira ia memanggil Elia Elias. Mereka yang percaya bahwa Injil Matius ditulis pertama kali dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram, menganggap kata-kata, dengan kata lain, berasal dari penerjemah. Jika Injil Markus ditulis untuk orang Romawi dan Injil Lukas untuk Theofilus dan semua orang percaya bukan Yahudi, maka Injil Matius ditulis untuk orang percaya bangsa Yahudi. Latar belakang Yahudi dari Injil ini tampak dalam banyak hal, termasuk ketergantungannya pada penyataan, janji, dan nubuat perjanjian lama PL untuk membuktikan bahwa Yesus memang Mesias yang sudah lama dinantikan. Hal merunut garis silsilah Yesus, bermula dari Abraham, Matius 1 ayat 1 sampai 17. Pernyataannya yang berulang-ulang bahwa Yesus adalah anak Daud, Matius 1 ayat 1. Matius 9 ayat 27. Matius 12 ayat 23. Matius 15 ayat 22. Matius 20 ayat 30 sampai 31. Matius 21 ayat 9 sampai 15. Matius 22 ayat 41 sampai 45. Penggunaan istilah yang khas Yahudi seperti, Kerajaan Sorga yang searti dengan Kerajaan Allah sebagai ungkapan rasa hormat orang Yahudi sehingga segan menyebut nama Allah secara langsung, dan petunjuknya kepada berbagai kebiasaan Yahudi tanpa memberikan penjelasan apapun berbeda dengan kitab-kitab Injil yang lain. Sekalipun demikian, Injil ini tidak semata-mata untuk orang Yahudi. Seperti amanat Yesus sendiri, Injil Matius pada hakikat ditujukan kepada seluruh gereja, serta dengan saksama menyatakan lingkup universal Injil, misalnya Matius 2 ayat 1 sampai 12. Matius 8 ayat 11 sampai 12. Matius 13 ayat 38. Matius 21 ayat 43. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Secara umum, kitab ini bertemakan Yesus, Raja Mesianis. Matius menulis Injil ini untuk memberikan kepada sidang pembacanya kisah seorang saksi mata mengenai kehidupan Yesus. Untuk meyakinkan pembacanya bahwa Yesus adalah anak Allah yang dinubuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama, yang sudah lama dinantikan, dan untuk menunjukkan bahwa kerajaan Allah dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus dalam cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Matius ingin sekali agar pembacanya memahami bahwa hampir semua orang Israel menolak Yesus dan kerajaannya. Mereka tidak mau percaya karena ia datang sebagai Mesias yang rohani dan bukan sebagai Mesias yang politis yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Hanya pada akhir zaman, Yesus akan datang dalam kemuliaannya sebagai Raja segala Raja untuk menghakimi dan memerintah semua bangsa. Kitab ini bisa dibagi ke dalam empat bagian. Berisi silsilah, kelahiran, dan masa pertumbuhan Yesus Matius 1, 2. Ajaran dan tindakan Yohanes Pembaptis Persiapan Terhadap Misi Umum Yesus Kristus Matius 3, pukul 4.11. Ajaran dan tindakan Yesus di Galilea, Matius pukul 4.12-pukul 20.16. Penderitaan, wafat, dan kebangkitan Yesus 27-28. Tujuh ciri utama menandai Injil ini. Kitab ini merupakan Injil yang mencolok sifat keyahudiannya. Ajaran dan pelayanan Yesus di bidang penyembuhan dan pelepasan disajikan secara paling teratur. Karena hal ini, maka pada abad kedua gereja sudah mempergunakan Injil ini untuk membina orang yang baru bertobat. Kelima ajaran utama berisi materi yang terluas di dalam keempat Injil yang mencatat pengajaran Yesus. Selama pelayanannya di Galilea dan mengenai hal-hal terakhir, eskatologi. Injil ini secara khusus menyebutkan peristiwa dalam kehidupan Yesus sebagai penggenapan perjanjian lama jauh lebih banyak daripada kitab lain di perjanjian baru. Kerajaan sorga, kerajaan Allah disebutkan dua kali lebih banyak daripada kitab lain di perjanjian baru. Matius menekankan standar-standar kebenaran dari kerajaan Allah matlima sampai tujuh. Kuasa kerajaan itu atas dosa, penyakit, setan-setan, dan bahkan kematian, dan kejayaan kerajaan itu pada masa depan dalam kemenangan yang mutlak pada akhir zaman. Hanya Injil ini yang menyebutkan atau menubuatkan gereja sebagai suatu wadah yang menjadi milik Yesus di kemudian hari. Terima kasih telah menonton!